Pertemuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan beberapa perwakilan klub Liga 2 kembali berlanjut. Tanpa bermaksud meminta campur tangan pemerintah perwakilan klub Liga 2 yang bertemu dengan Menpora Zainuddin Amali pada Senin siang meminta agar pemerintah mendampingi perjuangan klub agar kompetisi Liga 2 tetap dilanjutkan. Sebelumnya perwakilan klub telah bertemu dengan PT LIB yang menghasilkan rekomendasi untuk pengurus PSSI baru nanti. Rekomendasi agar kompetisi Liga 2 dilanjutkan dan tak memulai dengan kompetisi musim baru. Kepada perwakilan klub Menpora berjanji akan membantu mediasi tanpa mengintervensi. Harapan besar dititipkan kepada pemerintah, karena kan pemerintah pasti akan bisa berkomunikasi dengan siapapun yang menjadi pengurus. Jadi ini menjadi poin penting yang saya catat karena mereka sampaikan resmi kepada kami, saya akan menyampaikan kepada pengurus. Dan saya akan melaporkan kepada Pak Presiden tentang apa yang menjadi hasil diskusi kami ini. Juga menjadi suatu harapan ketika memang adanya dukungan, terutama dari teman-teman pokoknya banyak yang ini berlanjut, dan juga dukungan dan niat baik dari pemerintah dan kompetisi kita juga mendukung kebermasukan Liga 2 dilanjutkan, sehingga ada berharapan. Semoga yang ini bukan berikan apa-apa langsung lagi, kalau jadi kembang kosong, benar-benar terlaksana untuk melanjutkan Liga 2 yang berhenti. Mengingat Kongres Luar Biasa PSSI akan berlangsung 16 Februari, maka jikapun kompetisi berlanjut, jadwal baru bisa dilaksanakan usai KLB. Perwakilan klub berharap pemerintah akan berkomitmen membantu harapan mereka agar Liga 2 musim 2022-2023 tetap dilanjutkan.